Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pertemuan metode kelas metode eksplorasi geofisika hari ini kita akan membahas tentang seismologi eksplorasi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kajian seismologi untuk mitigasi gempan atau mengetahui lapisan-lapisan dari bumi selain itu, seismologi juga dapat digunakan untuk pemetaan permukaan bawah bumi di formasi sedimen yang berhubungan dengan batu bara, minyak, dan gas metode yang digunakan adalah seismik refleksi atau pemantulan dan seismik refraksi atau seismik pembiasan nah, seismik refraksi sendiri berdasarkan dari buku Pak Joko Santoso disebutkan bahwa dapat digunakan untuk eksplorasi dengan kedalaman tangkal artinya hanya beberapa meter saja nah, sedangkan untuk yang eksplorasi minyak atau gas yang cenderung biasanya dalam itu menggunakan seismik refleksi nah, meskipun demikian seismik refleksi juga bisa lebih dalam lagi namun dengan berbagai kekurangannya nah, seismik refraksi dan refleksi sendiri itu dikategorikan sebagai metode aktif metode geofisika aktif artinya dia butuh sumber buatan nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya kalau di penentuan lapisan bumi kan kita menggunakan ini, apa? sumbernya itu gempa bumi nah, karena itu diciptakan oleh bumi sendiri aktivitas dari bumi sendiri itu dikatakan pasif nah, sedangkan karena ini ada kontribusi dari manusia atau manusia yang memberikan sumbernya maka dikatakan sebagai metode aktif nah, ini salah satu contoh pengukuran metode refleksi ataupun refraksi atau refleksi dan refraksi nah, itu lebih mudahnya kita bilang saja metode seismik nah, kita butuh sumber nah, sumbernya diketok disini dikasih semacam mesi ini ada sumber seismiknya menggunakan palu dock nah, disini ada beberapa receiver atau stasiun penerimanya nah, receivernya disini menggunakan geofone nah, untuk kesus ini terdapat 24 geofone 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24 dengan jarak tentu ada misalnya jarak disini adalah dx nah, dxnya itu receiver spacingnya ini jarak antara ini dx bisa tergantung tergantung berapa dalam nah, makin makin jauh jarak antara receiver ini nanti kedalaman kedalaman yang kita peroleh juga semakin dalam namun resolusinya itu semakin rendah nah, demikian pula kalau semakin rapat nanti estimasi estimasi kedalamannya juga yang kita peroleh ketebalan ini zmaxnya ini nantinya dia akan lebih rendah pula namun resolusinya semakin tinggi seperti ini ketika palunya diketok oh iya ini ada yang istilahnya source offset ini dari dia adalah jarak antara sumber dengan geofone ini dan ini adalah yang seismic penangkapnya nanti ditampilkan dalam laptop seperti ini tracingnya seperti ini ini sumbu Y nya sumbu Y nya adalah waktu millisecond nah, yang disininya adalah jarak nah, ini ini jaraknya adalah geofone nomor 1 ini yang ini punya geofone 1 itu ngerekam gelombang ini yang ini terus yang kedua 3, 4 sampai yang terakhir 24 nah, bisa dilihat trendnya ini p-wave nya sekitar sekitar sini semakin dekat dengan sumber dia yang terekam paling awal semakin jauh kita hampir segini nah, istilahnya 20 record yang terekam ini di nama one record ini atau disebut one record atau short gather nah, seperti ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini adalah sumbernya ini adalah metode aktif jadi perlu sumber aktif seismic source nya pakai palu disini ada ini semacam plate besi ada bongkahan besi di atas di ketok boom dia merambat seperti ini ini muka gelombangnya ini sinar nanti kena apa sinar itu ini seismic itu digambarkan seperti sinar ini garis sinar arah perambatannya ini perambatannya kesini dia menyebar ke segala arah nah, ada gelombang yang merambat dari sini langsung disini ada receiver disini ada receiver nya yang namanya direct wave direct wave ini adalah gelombang yang lewat di permukaan ini ini udara lapisan yang pertama dengan kecepatan V1 nah, ini V2 punya kecepatan V2 nah, lapisan kedua ini lebih cepat daripada yang satu ada gelombang yang pertama yang langsung merambat dari sini ke disini ada geofon itu namanya direct wave terus yang dipadai yang dipantulkan reflected wave ini gelombang yang dipantulkan dan juga ada yang direfraksikan nah, ini kenapa bisa merambat di permukaan ini karena dia gelombang yang ini datang dengan sudut kritis yang menyebabkan refraksinya itu mempunyai sudut 90 derajat nah, jadi gelombangnya merambat di antar lapisan V1 dan V2 dan kemudian dipantulkan kembali dan diterima di receiver nanti kita bahas lagi bagaimana nah, untuk memahami proses bagaimana kita bisa menentukan ini kita misalnya ingin mengetahui ketebalan ini dari sini ke sini kita harus paham dulu 3 prinsip penting dalam perambatan gelombang sesuai pertama adalah prinsip Huygens terus prinsip Hermat dan hukum Snellius baik melanjutkan prinsip Huygens disini misalnya tadi ya misalnya palu ataupun dinamit sumbernya dan ini adalah udara di permukaan dan ini di bawah permukaan bumi ini sumbernya nah ini yang istilahnya ini yang muka gelombang yang setengah lingkaran ini dia bergerak dengan kecepatan tertentu sampai disini ini misalnya T0 T1 T2 T4 nah ini yang arah perambatannya digambarkan sebagai sinar atau ray kalau misalnya inggrisnya nah seperti yang saya sebutkan dalam metode seismik yang ini refraksi dan refleksi ini kita butuh sumber seismik buatan atau aktif menggunakan ledakan dynamite atau palu nah dan ini perambat berbentuk lingkaran yang ini lingkaran melalui bumi nah selanjutnya kita mencoba memahami konsep pemantulan menggunakan fermat nah fermat prinsip fermat itu dari global sinar nah kita kan mempelajarinya ketika mempelajari elektromagnetik sinar elektromagnetik itu bahwa cahaya itu mencari waktu terendah ini minimumnya misalnya menempuh dari titik A ke titik B nah itu dia mencari waktu paling minimum bukan jarak yang dicari bukan jarak terdekat tapi waktu minimum terdekat nah kita lihat gambar ini ini misalnya suatu reflektor nah demikian pula ini juga berlaku pada gelombang seismik nah ini misalnya ada suatu reflektor cermin gitu ya cermin ini ada sinar datang dengan sudut I punya nah ini sourcenya ini kita langsung ngobrol ke seismik aja ini sourcenya disini B nya ini receiver geophone nah ini yang sinar yang dengan sudut datang I boom dia datang di O ini dipantulkan di bagian bawahnya nah dia punya I aksen ini sudut pantulnya nah berapa waktu terendahnya kita tuliskan saja T nah ini jangan lupa alpha ini adalah disini ya yang alpha 1 itu sama dengan VP1 ini kita ngobrolnya yang gelombang P saja ini AO gelombang P merambat dari AO jarak dibagi cepatannya V1 atau alpha 1 terus dipantulkan OB alpha 1 nah sama dengan 1 per alka ini sama kan ini AO nya itu apa ini kan tingginya H ini X berarti ini kalau diakarkan sama dengan H kuadrat plus X kuadrat nah yang ini di pluskan nah yang OB OB nya gimana ini ketingginya H nah karena ini dari AB ini panjangnya D maka panjangnya ini OD ini D minus X karena ini X ya terus diakarkan ini sama dengan H kuadrat plus D minus X kuadrat nah kita ingin tahu berapa waktu terendah nah kita turunkan kalau belajar yang bersamaan kuadrat nah kita ingin tahu nilai minimum atau maksimumnya kita turunkan nah ini juga kita turunkan terhadap X nya D ini DT DX nah turunnya ini sama dengan ini nah silahkan di cek sendiri nanti X per akar H kuadrat plus H2 kuadrat minus ini karena ini turunkan terhadap ini D minus X per H kuadrat DX sama dengan 0 nah ternyata ini kan bicoret ini 0 0 ini pindah sebelah kanan maka X per akar H kuadrat plus H kuadrat ini sama dengan ini nah ternyata ini X per H ini kan sama dengan oh disininya ya saya harus kesalah ini ini sama dengan oke oh ini sama ya sama dengan sini ini sama dengan alpha ini oke kok bing sendiri ini OJ nya sama dengan X ya sin berarti sama dengan bar ini kan sama dengan sin E nah sedangkan yang sebelah sini ini kan ini dibagi garis ini kan sama dengan sinnya nah sin E plus sama dengan sin E aksennya nah itu sama dengan hukum pemantulan nah kita mencoba memahami bahwa prinsip hermat untuk menurunkan hukum pemantulan nah prinsip hermat juga dipakai untuk memahami konsep untuk refraksi nah sama seperti tadi nah ini misalnya sumber 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 seismiknya dan disini ada geofonnya di B ini B nya sekarang ditarik disini nah dia datang dengan karena ini kecepatan di ini VP satunya ini VP 2 nya ini alpha 1 alpha 2 ini nah dia datang dengan sudut datang I terus direfraksikan ada sinar yang sebagian direfraksikan kan tadi ada macam macam sinar balik lagi kesini banyak dengan segala arah nah sudut sinar yang datang dengan sudut alpha ini juga ada yang dibiaskan ada yang direfleksikan ada yang direfraksikan nah ketika dia pada sudut tertentu ini yang ini sama dengan I dia akan direfleksikan karena dia lebih disini lebih cepat yang disini maka dia sudut R ini lebih besar nah berapa waktu tempuh terendahnya itu sama dengan T ini kayak tadi AO plus alpha 1 plus OB OB itu sendiri ini sama dengan ini yang sama ini H kuadrat plus H kuadrat min DX nah kita hitung lagi sama kayak yang tadi nah cuman karena yang sekarang kan ada faktor ini alpha 1 sama dengan alpha 2 nah ya kalau kita turunkan lagi dia akan menjadi seperti ini hukum Snellius sin alpha I per alpha 1 sama dengan sin R plus alpha 2 nah artinya disini bahwa ketika ini V2 nya ini lebih cepat maka dia sudut sudut refraksinya itu akan lebih besar daripada sudut datangnya ini nah oke nah setelah kita paham mengapa kita perlu belajar prinsip Hugen Fermat dan Snellius yang kita akan gunakan untuk mempelajari metode seismic refleksi dan refraksi ini nah ini digambarkan lagi silahkan lihat gambar ini ini ada dua lapisan lapisan yang pertama punya ketebalan H dan yang bagian bawah ini dia punya kecepatan V1 ini weather layer nah yang bawahnya adalah bedrock dia lebih cepat V2 nya lebih cepat dari V1 nah kita ingin tahu berapa sih ketebalan dari lapisan yang pertama ini dan ini yang atas ini adalah permukaan nah ini misalnya palu sumber sumber aklifnya palu ataupun dynamite terserah ini TX nya adalah sumbernya RX disini adalah geofon nya ini seismic source ini geofon nya nah ada tiga fenomena yang yang penting yang gitu nah yang pertama adalah jalur yang pertama ini sumber P wave kita gelombang P wave langsung diterima lewati jalur ini di permukaan lapisan yang pertama langsung diterima oleh geofon nah yang kedua ada yang dipantulkan yang di kedua ini nah ini atau metode refleksi nah ini yang refleksi nah yang refraksi ini yang ini yang ketiga dia datang dengan sudut kritis nanti apa sudut kritis itu adalah sudut yang menyebabkan refraksinya itu mempunyai sudut 90 derajah ini kan kalau dibuat sudut garis normal ini sudut I nya nah ini sudut R nya itu akan sama dengan 90 derajah nah dia merambat di lapis antara lapisan V1 dan V2 ini terus di 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 refraksikan lagi ke ini ke geofon ini nah dari sifat-sifat ini kita nanti bisa menghitung berapa tebalnya H ini parameter yang ingin kita tahu ini itu adalah H seberapa tebal lapisan ini nah kita bahas yang refleksi dulu kita melihat yang jalur yang kedua ini ini jaraknya antara sumber dengan geofon itu sekitar sama dengan X ini ketebalannya H kita ambil yang ini dulu kita lihat yang nomor 2 dulu sini dipantulkan oleh point B ke titik C nah nah yang penting kita buat segitiga ini kita buat segitiga Pitagoras karena ini jaraknya X berarti dari sini ke titik yang tengah ini adalah X per 2 nah ini yang di daerah sini punya kecepatan V1 ini ketua ini H2 nah berarti yang di sini adalah panjang AB nya itu sama dengan H kuadrat plus X kuadrat plus 4 nah berapa waktu tempuhnya ini T2 dituliskan di sini waktu tempuh yang jalur 2 ini T2 nah itu akan sama dengan AB dibagi kecepatan lapisan 1 V1 plus CD per V1 nah T2 nya itu sama dengan nah tadi kan AB nya itu jaraknya H kuadrat plus X ini bagi 2 nah CD nya CD itu kan sama dengan AB kita tulis lagi H kuadrat plus ini per ini nah itu nanti hasilnya sama dengan dijumlahkan yang ini yang sama ini sama dengan 2 V1 per akar H kuadrat plus X plus 2 ini kuadrat nah nah itu kita bisa persamaan ini kita bisa rubah lagi menjadi ini nah itu dengan menggantinya dengan besaran tau 0 tau 0 ini ini adalah 0 offset travel time nah ini adalah waktu yang diperlukan dari titik A menuju ada sinar datang kesini lurus tegak lurus terus dipantulkan lagi balik lagi itu namanya 0 offset travel time karena sum apa sum ber dengan geofonnya itu sama persis berada di satu lokasis nah ini tau 0 nya itu sama dengan 2 karena 2 kali ya dari sini balik lagi 2 H dibagi V1 nya jadi T0 nya ini nah ini bagaimana cara penurunan rumusnya nanti bisa dibaca sendiri untuk detailnya nah untuk menentukan suatu ketebalan lapisan bawah permukaan bumi menggunakan seismic refleksi nah tadi kan kita sudah dapat hubungan ini ya tau 2 kuadrat karena kenapa dikasih tanda 2 ya karena ini part nya disini yang nomor 2 ini dipantulkan nah itu kita tadi dapat ini tau 2 kuadrat sebagai fungsi x itu adalah tau 0 di kuadrat nah telah ada fungsi x plus x kuadrat plus V1 kuadrat nah seperti ini nah ini kalau semuanya dikuadratkan ini jadi kayak kalau kita plotkan dalam garis seperti ini itu nampak seperti garis lurus karena semuanya dikuadratkan nah ini misalnya sumbu x nya x kuadrat ini waktunya waktu kuadratnya tau nya tau 2 nya dikuadratkan nah kita kalau di plotkan ke garis lurus di plotkan ini di plotkan ini akan mempunyai kemiringan nah karena ini kan sama dengan 1 per V1 kuadrat nah itu kemiringannya itu akan sama dengan 1 per V1 kuadrat atau kecepatan pada lapisan 1 nah dari kemiringan ini dari plot grafik ini kita akan dapat informasi V1 V1 nya itu nanti kita akarkan jadi dapat V1 nah juga dapat tau 0 ini nah tau 0 nya ini nanti kita gunakan untuk menentukan ketebalan H sama dengan tau 0 V1 bagi 2 nah dari sini kita bisa tau ketebalannya taunya yang di sini garis perpotongan terus V1 nya dapat dari pemiringan ini seperti itu baik sekarang kita akan melanjutkan tentang seismik refraksi atau seismik pembiasan nah jadi kita lihat repat yang nomor 3 refraksi ini sama gambar yang kayak tadi lapisan pertama punya ketebalan H kita ingin tahu hanya ini berapa dia ada sinar ini datang dengan sudut kritis nah ini biasanya diasumsikan bahwa IJ nya yang sudut kritis itu sama dengan sudut datang sama dengan IJ sesuai hukum Snellius sin IJ per V1 sama dengan sin RC nah ini juga sinar sudut pembiasan kritisnya itu yang RC nah karena si ini 90 derajat sin 91 sehingga IJ nya kita bisa hitung pakai ini arcus sin nya V2 per V1 nah seperti itu untuk waktu tempuh dari sini ke sini sampai sini ini nah ini besarnya ini nah nanti bisa dicoba sendiri bagaimana kok bisa ketemu ini harusnya sudah buktikan sendiri betul ini hasilnya bahwa apa waktu tempuh dari sini datang sinar sini ke titik ini misalnya A gitu ya A terus sampai sini B merambat di antar lapisan 1 dan 2 ini A ke B terus sini lagi B ke C nah ini itu akan sama dengan besarnya ini X nya itu ini nah tadi kan nilai sin nya itu sama dengan sin IC per V1 per V2 nah maka nilai cos nya itu akan sama dengan ini ini harusnya trigonometri sederhana saya harap semuanya bisa menghitung nilai ini itu sama dengan akar V2 kuadrat min V1 kuadrat per V2 nah selanjutnya yang tan IC nya itu V1 per akar nah ini kita masukkan ke semua ini masukkan sini tan nya kita masukkan sini nanti kita akan peroleh yang hanya fungsi waktunya itu hanya bergantung terhadap jarak X nya dan juga kecepatan V1 dan V2 nah ini untuk ketika T0 T0 itu adalah ketika X nya sama dengan 0 nah ketika jarak antara receiver atau geofun dengan sumbernya itu sama dengan 0 nah itu akan diperoleh sama dengan 2H per V2 min V1 kuadrat per V1 ini oke nah selanjutnya bagaimana sih kita bisa mengetahui ini nilai H H ini kan yang kita ingin tahu berapa ketebalan dari lapisan ini nah kita lihat review lagi bahwa ini yang sumbernya ini receivernya nah proses dari sumber yang ini adalah direct wave atau gelombang yang datang secara langsung ini kalau di plot dalam grafik itu ini sumbu X nya sumbu Y nya ini waktu nah ketika dia kedat ini yang gelombang datang langsung ini dia bergantung secara linear artinya ketika X nya 0 ya 0 artinya nah nah yang satu lagi ini ada garis refleksi ini kedatangan sinar refleksi yang sampai disini ini kan ada yang nomor 3 ini nah ini kalau di plot dalam grafik itu akan seperti ini terhadap waktu dan X nya nah kita review untuk yang kedatangan langsung itu kan kayak rumus persamaan nentukan waktu ini kan jarak dibagi atau perpindahan jarak dibagi kecepatan ini akan sama dengan T1 nya nah untuk yang refraksi kan kita udah dapat tadi ini kan kayak persamaan linier biasa ini kan sama dengan misalnya ini sama dengan Y ini MX nah ini kan gradientnya itu sama sehingga nilai kemiringannya itu sama dengan 1 per V2 ini nah sedangkan untuk yang refraksi ini dia punya ini kemiringannya itu 1 per V2 nah makanya ini kita bisa misalnya ada grafiknya gitu kita bisa hitung nilai V2 nya dari kemiringan ini nah ini kan kayak Y MX ini plus C nya ini kan C nya konstantannya C nah nanti kan kita bisa hitung dari V1 nya dari kemiringan ini dan V2 nya nah kita bisa dapet V2 dan V1 V2 nya dapet nah kita hitung nilai yang tadi T0 nah T0 itu kita tarik garis ini refraksi sini nah ini T0 nya itu adalah ketika X nya sama dengan 0 X nya 0 sama dengan T0 nah perpotongan garis disini yang dikatakan sebagai T0 ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan ketebalan nah ini kan rumus ini tadi udah disebutkan nah ini kan bisa dirubah lagi H T0 per 2 V1 V2 bagi akar V2 minus V satu kuadrat ini nah nanti kita bisa masukkan V1 kita dapat V2 dapat nah kita bisa menghitung ketebalannya itu nah lain yang perlu saya sampaikan ada yang namanya crossover distance artinya pada suatu ketika apa sinar gelombang refraksi itu lebih cepat ini pada suatu saat lebih cepat daripada yang langsung lewat sini nah itu dinamakan crossover distance atau persilangan ini kenapa dibilang crossover karena persilangan jarak ini nah itu kita juga bisa itu nah ini kalau di bukunya pak jokosan tersi dibilang Z Z ini sama dengan H nah itu sama dengan setengah V akar ini V2 min V1 plus ini nah XJ nya ini kalau kita tarik ini perpotongan ini kalau kita tarik ke sini T0 nah kalau perpotongan ini namanya XC crossover distance nah daruh persamaan ini ataupun ini kita bisa menentukan ketebalan saya copy disini aja biar tidak bingung jadi itu sama dengan H oke nah bagaimana tadi menentukan yang ini miring-miring nah ini kalau yang seismomet hasil rekaman rekaman sederhanya ini tadi kan di atas T nya T nya boleh sumbu X negatif ataupun positif itu tersuka-suka saja nah ini yang direct wave nya ini misalnya yang 0 derajat ini di rekaman yang kedua 3 4 sampai 10 meter ini yang trace nya masing-masing nah ini yang direct wave itu yang gelombang langsung yang merambat di permukaan lapisan pertama itu seperti ini makin jauh dengan sumbernya otomatis dia makin lambat rekamnya set nah ada yang bagian yang di refraksikan ini tadi yang dibilang crossover ini rekamannya ini nah ini sama kayak tadi baik untuk perkulian hari ini saya akhiri kalau ada pertanyaan atau komentar saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum